Halo guys, selamat datang kembali di channel saya di media amal pati hari ini kita mau ngebahas tentang CPT Pespa jadi Pespa ini punya kendala di bagian CPT jadi dia gerdeg gitu, pas digas awal itu gerdeg gitu bikin gak nyaman, itu biasanya problemnya di mangkok kopling sama perl otomatisnya itu sudah lembek jadi diganti harus yang lebih keras jadi ada dua opsi, bisa diganti perlnya yang keras ataupun si mangkok otomatisnya dibor lagi oke, begitu jangan kemana-mana saksikan terus media amal pati jangan lupa like, comment, and subscribe ayo kita mulai jadi buat teman-teman yang belum tahu sama sekali yang pertama dilakukan adalah buka tutup ini atau ketanggung juga ya buka baut-bautnya jadi masalah metik itu jauh dari ini soalnya gerdeg gak nyaman dipakai pas awalan digas tuh grrrr gitu kayak kayak gentar gentarnya keceng banget mungkin sampai tujuh skala register itu gak suram itu bodang seowoy ini ini buka mohon maaf kita jarang update video karena ya satu dan lain hal ya kesibukan lain juga ini kita sempatkan buat hari ini oke saksikan ya 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 ay ya 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 Oke guys, CPT-nya sudah dibuka Jadi permasalahannya biasanya itu pada kampas otomatis ini Jadi si per kampas otomatisnya kurang keras Kita ganti yang lebih keras Diganti yang lebih keras atau juga bisa dengan cara membor si mangkok otomatis ini Atau ada juga, kadang si rollernya ini sudah tidak bulat, sudah peang Tapi ini rollernya masih bagus, mulus Jadi kita ganti pair otomatisnya saja Dengan melubangi bagian si liner ini Oke, untuk itu jangan kemana-mana Untuk lihat proses pengobarannya Oke, yuk mari kita pour Sekarang kita sudah sampai di tempat Bugut Adiatek Tetap ada di sana di atas Jadi perjalanan kurang lebih 10 menit Agak macet sih Ayo, sebentar ya Oke, kita sudah sampai di bengkelnya Kita masuk Mari, ini kemana Mari kemana Alhamdulillah Bugut Ya, ya Oke, siap Jadi ke-15, 5 Jadi ini kan coba kalau Bugut Di sini itu Mangkok dibolongan Mangkok Di bawah aku baru rakis Siap 12, 5 Jadi guys Di sini tempat Mangkok Kita Kadang Ada sih beberapa Ada di Manghendi di Cigonewa Ada Pasar Ada Asia Salah satunya di sini di Adiatek Mana jadi Yang mau Bugut Ke sini aja Langsung Alamatnya ada di IG-nya Adiatek Majah Olderis Terima kasih telah menonton 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 pemukaan gas pelan itu baru kerasa karena sudah RPM lebih dari 3.000 ke atas itu nggak akan kerasa jadi kesimpulannya kalau misalkan mau ganti partnya ya lebih bagus ganti mangkoknya itu karena mangkoknya sudah agak benjol pastinya kalau pun mau diakalin ya kayak tadi harus dibawa dan di sedikit dibugut bagian permukaan yang kekampasnya jadi sekitar dulu video kita kali ini pengguna yang sudah selesai like, comment, and subscribe tonton terus media merpati jangan di skip-skip agar kita lebih semangat lagi bikin videonya atau mau dibikinkan video apa silahkan komen di kolom komentar kita tidak akan membatasi apapun komentarnya maupun enak maupun pedas terima kasih karena walaupun sepedas apapun itu adalah kritik pedas untuk kita itu sama dengan memotivasi kita oke, sekian dulu dari saya Mas Ji yang akan kita amat pati bye-bye ketika kamu 해야亮 ada pertonton nya terima kasih tadi ke sana tidak seperti bay yang guys ya jangan basa colok dulu lapar sih enggak cuma ayang goyang-gayang sorry guys hai kawan selamat siang semuanya kami dari grup Amor Kati lagi mempersiapkan diri untuk persiapan race yang ketiga mungkin yang inilah persiapan motor-motor bisa dilihat lagi diperbaiki dulu sama mekanik untuk persiapan yang lebih oke bro